Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, Fibra Di. Saat ini saya sedang di Menara Eiffel, Paris, Prancis. Pada saat ini saya ingin menjelaskan tentang hal perancangan proyek. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan tentang Menara Eiffel ini. Dimana Menara Eiffel ini dirancang oleh seorang arsitektur yang dalam hal ini, nama perusahaannya adalah perusahaan Eiffel. Ini merupakan hal penting yang perlu kita pahami dalam perancangan Menara Eiffel. Dalam hal ini, dalam situasi perancangan proyek. Dimana di sini, pada saat itu adalah sedang ada kontestasi atau lomba desain. Lomba desain yang diselenggarakan di Prancis ini adalah lomba peranggara dunia berkaitan dengan hari revolusi Prancis yang ke-100. Nah, dalam kondisi merancang ini yang perlu dipertimbangkan adalah jangka panjang. Sehingga pada saat kita merancang suatu proyek itu, tujuan dari proyek itu apa, yang kemudian diilustrasikan oleh kita menjadi bentuk seperti apa, untuk jangka panjang mempunyai nilai sejarah seperti apa. Terbukti seperti Menara Eiffel ini, ini adalah bukti dari rancangan yang betul-betul didesain sedemikian rupa, sehingga ini menjadi ikon. Nah, dari tujuan yang kita rancang itulah yang paling penting adalah kita perlu menentukan tujuan. Proyek yang akan kita rancang itu tujuannya akan kemana. Suatu contoh ini, walaupun ini diselenggarakan dalam bentuk lomba, ini dirancang dalam hal untuk memperingati revolusi Prancis yang ke-100 ini, ini menjadi sebuah momentum, menjadi sebuah simbol negara Prancis di sini, kalau di kita ini dibaratkan sebagai monas. Nah, tentu ini harus mempunyai nilai-nilai ikonik, agar suatu hal yang kita rancang itu sesuai tujuannya, di mana tujuan ini mempunyai ikonik untuk Prancis, nah sehingga ini yang diciptakan arsitek di bentuk benara Eiffel ini. Nah, disebut dengan benara Eiffel ini karena memang suatu arsitek yang merancang ini adalah dari sebuah perusahaan yang disebut dengan perusahaan Eiffel, bukan nama orangnya. Ini terdiri dari beberapa orang yang merancang, akan tetapi perusahaan yang merancang ini adalah perusahaan Eiffel, sehingga menara ini disebut menara Eiffel. Sehingga sampai dengan saat ini, ini dibangun pada tahun 1889, dan sampai dengan saat ini, ini menjadi ikonik di Prancis, dan hampir semua sedunia pernah berkunjung ke sini, ke menara Eiffel ini, bahkan sebelum ada lift, orang rela naik ke atas menggunakan tangga, dan orang berkunjung ke menara Eiffel ini ribuan orang tidak terhitung lagi. Ini adalah konsep merancang proyek yang dianggap sukses. Dengan demikian, saya perlu tekankan dalam merancang proyek, kita betul-betul harus tahu tujuan kita merancang proyek itu apa, sehingga output yang harus dihasilkan itu harus seperti apa, contoh menara Eiffel ini, bahwa yang dirancang ini supaya menjadi ikon sebuah wilayah atau negara, maka sampai dengan sini, ini berhasil menjadi ikon. Demikian tentang menara Eiffel ini, sebagai dasar pertimbangan dalam kita merancang proyek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Menara Eiffel, Paris, Perancis.